Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, ribuan anggota pemuda Pancasila yang berasal dari seluruh Sumatera Selatan mengikuti Apel Akbar merayakan hari ulang tahunnya ke-62 Tahun 2021 bersama Gubernur Sumsel. Wahai para pemuda, saya mewakili sebagian orang tua, generasi, dan saat ini mengingatkan kepada seluruh pemunggara Indonesia. Kita akan mendapatkan bonus demografi 2030 dari 2045. Jangan sia-siakan berjuang, bersatu, dan untuk meraih ke-10. Laminah pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana Apel Akbar hut Pemuda Pancasila ke-62 sekaligus peringatan hari Sumpah Pemuda tahun 2021 yang diikuti ribuan anggota pemuda Pancasila sesumatraselatan pada kami siang. Bertempat di lapangan Geriagung, Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu yang memimpin langsung peringatan ini menyampaikan, Apel Akbar ini digelar agar semangat ideologi Pancasila tetap bergelora. Selain karena pemuda Pancasila yang memang disiplin dalam berorganisasi, harus terus berkembang dan terus bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Orang nomor satu di bumi seriwijaya ini juga berpesan agar seluruh pemuda Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, harus memahami bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Selain itu, Hermanderu juga meminta kepada seluruh kalangan, utamanya kepada para pemuda, di hari ulang tahun PP yang ke-62 dan hari Sumpah Pemuda tahun 2021 ini, pemuda Pancasila harus terus berpartisipasi membangun bangsa dan negara. Wahai para pemuda, saya mewakili sebagian orang tua, atau generasi yang saat ini, mengingatkan kepada seluruh pemuda Indonesia, di ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-93, bahwa pemuda adalah harapan bangsa, kita akan mendapatkan bonus demografi 2030-2045, jangan sia-siakan itu, bahwa di masa itu sebagai besar pemuda Indonesia adalah usia milenial yang saat ini, yang akan menjadi usia produktif pada 2030-2045, berjuang, bersatu, dan untuk meraih kesuksesan kita. Selain merayakan hari ulang tahun ke-62, Ormas Pemuda Pancasila Sumatera Selatan juga meminta Gubernur Haji Hermanderu untuk menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan. Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. sub indo by broth3rmax